Kisah Wanita dan Anjing Serigala Ada seorang wanita yang memiliki suami yang sangat mencintainya dan kaya raya. Dia memiliki rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Suatu hari, wanita ini mengenal seorang pemuda. Dengan kata-kata manis, pemuda itu berhasil memikatnya. Jadi, dia memiliki hubungan gelap dengannya. Pemuda itu berkata padanya, Hubungan gelap seperti ini tidaklah bebas. Mengapa kita tidak meninggalkan tempat ini dan membangun keluarga baru milik kita berdua di tempat lain? Mendengar ucapannya, wanita itu pun setuju. Suatu hari, setelah suaminya keluar, dia pun mengemas semua barang berharga di rumahnya dan pergi dari rumah. Saat dia tiba di dermaga, pemuda itu berkata padanya, Ayo, lekas berikan barang bawaanmu pada aku. Aku akan terlebih dahulu mengangkut barang-barang ini ke seberang, lalu kembali untuk menjemputmu. Jika tertangkap oleh orang lain, konsekuensinya tidak terbayangkan. Wanita itu juga setuju dan berkata, Benar, engkau angkut barang-barang ini dahulu, aku akan menantimu di sini. Pemuda itu pun membawa pergi barang-barangnya. Wanita itu terus menantinya di sana. Sehari berlalu, dua hari berlalu, tiga hari berlalu. Wanita itu kelaparan dan kedinginan di sana. Dia berjalan ke dekat pohon dengan harapan pohon itu dapat melindunginya dari angin dan hujan. Dia merasa dingin dan lapar. Penderitaannya sungguh tak terkira. Dia sangat menyesal. Dia tidak berani pulang ke rumah. Orang yang dinantinya pun tak kunjung datang. Pada saat itulah, dia melihat seekor anjing serigala. Anjing itu menggigit seekor burung elang. Burung elang itu meronta-ronta di mulutnya. Saat berlari dengan elang di mulutnya, anjing itu melihat seekor ikan di dalam air. Ia pun melepas elang itu dan bergegas untuk menangkap ikan. Akhirnya ikan itu berenang menjauh. Burung elang itu pun telah terbang. Wanita itu pun tertawa melihat semua itu. Lalu dia berkata, Anjing serigala yang bodoh. Engkau melepaskan elang dari mulutmu demi menangkap ikan. Sekarang elang terbang, ikan pun kabur. Bodoh sekali. Anjing serigala itu berbalik dan berkata, Kebodohanku hanya membuatku menanggung rasa lapar satu kali. Sedangkan kebodohanmu telah merusak seumur hidupmu. Saat itu, wanita itu baru tersadar. Seakan terbangun dari mimpinya. Aku bukan hanya bodoh, tetapi juga tamak. Aku melepaskan suami yang kaya dan mencintaiku, serta rumah tangga yang harmonis, hanya demi seseorang yang membohongiku. Ini karena nafsu, keinginan, dan niat yang salah. Menyesal pun sudah terlambat. Terima kasih telah menonton!